Industri terintegrasi GP Gresik milik PT AKR Korporindo dan Pelindo 3 resmi menjadi kawasan ekonomi khusus teknologi dan manufaktur yang ditetapkan melalui PP No. 71 tahun 2021 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 28 Juni lalu. Status baru ini menjadikan GP Gresik sebagai kawasan industri terpadu paling kompetitif yang diproyeksikan mendatangkan banyak investasi dan menyerap banyak tenaga kerja. Geliat GP Gresik sebagai kawasan industri terpadu pertama di Indonesia yang diresmikan Presiden Joko Widodo pada 9 Maret 2018 kembali menjadi perhatian publik. Setelah 3 tahun beroperasi, pemerintah akhirnya resmi menetapkan Java Integrated Industrial and Quartz Estate atau GP sebagai kawasan ekonomi khusus teknologi dan manufaktur. Berlokasi di Gresik, Jawa Timur, GP berada di lahan seluas 3.000 hektare yang didirikan oleh PT AKR Korporindo Terbuka bersama PT Pelindo 3. Di atas lahan tersebut terdapat kawasan industri seluas lebih dari 1.000 hektare, lambuhan laut dalam seluas 400 hektare, dan perumahan modern seluas 800 hektare. Sementara itu dari segi fasilitas, terdapat pembangkit listrik, pengelolaan air bersih dan limbah, suplai gas, jaringan telekomunikasi, dan multimodal yang menjadikan GP kawasan ekonomi khusus Gresik sebagai kawasan industri terintegrasi pertama di Indonesia. Lokasi yang strategis dilengkapi dengan berbagai fasilitas memberi daya tarik bagi para pelaku industri. Sehingga, meski baru 3 tahun beroperasi, telah ada 15 perusahaan yang berinvestasi di GP, di mana 5 di antaranya telah beroperasi. PT Freeport Indonesia adalah salah satu perusahaan yang telah menjalankan proyek smelter di GP. Direktur utama PT Freeport Indonesia, Tony Wenas, menyatakan kelengkapan infrastruktur dan utilitas menjadi alasan penting perusahaannya memilih berinvestasi di GP. Pertama, kesiapan lahan, kemudian masalah perizinan, administrasi, dan juga supporting infrastructure seperti pelabuhan, jalan, dan juga lay down area. Dan tentu saja ujungnya adalah pertimbangan ekonomi, dan kemudian kemudahan atau ketersediaan dari off-takers kita. Setelah pemerintah menetapkan kawasan industri terpadu yang dibangun dengan skema kerjasama swasta, PT AKR dan BUMN Pelindo III ini menjadi kawasan ekonomi khusus teknologi dan manufaktur. Presiden Direktur AKR Korporindo, Haryanto Adikusumo, menyatakan penetapan GP Gersik sebagai kawasan ekonomi khusus teknologi dan manufaktur menjadikan kawasan ini semakin kompetitif di kawasan ASEAN. Haryanto yakin KEK-JP dapat menarik lebih banyak industri ke Indonesia, terutama industri berteknologi tinggi, dan menjadikan GP sebagai kawasan industri 4.0. Dan dengan KEK, di mana ada insentif pajak, ada juga insentif untuk kepemilikan tanah sampai 80 tahun, ada juga pelayanan satu atap untuk ease of doing business, kita percaya kita akan dapat menarik banyak industri-industri ke Indonesia. Dan kami juga melihat bahwa ke depan dengan KEK teknologi, kami akan dapat menarik industri-industri yang berteknologi tinggi, dan juga untuk menjadikan GP, kawasan industri 4.0, yang merupakan target untuk penguasaan teknologi dan know-how ke depannya untuk Indonesia. Sementara Direktur Utama PTP Lindo 3, Boy Rubianto menyatakan, status kawasan ekonomi khusus bagi GP akan memberikan banyak kemudahan, sehingga akan menarik banyak investor. Selain investasi masuk, GP juga akan memberikan kontribusi substitusi impor yang cukup besar. Rubianto yakin, pengembangan kawasan ke depan, termasuk peningkatan kapasitas pelabuhan, akses langsung tol dan jalur kereta api, akan semakin meningkatkan daya saing GP dan menarik banyak investasi masuk. Karena GP ini juga sudah ditetapkan sebagai PSN, di mana nanti akan ada jalan tol yang nyambung ke GP, kemudian nanti akan ada jalan kereta api yang disambung dari stasiun Indro. Yang jelas kita, sasaran kita memang investor asing, dan memberikan benefit-benefit yang tidak dipunyai oleh kawasan ekonomi khusus lainnya. KAG Gresik mempunyai satu benefit adalah bahwa kita mempunyai satu kawasan industri yang langsung konek dengan pelabuhan, sehingga di sini akan terus terang akan memunculkan kos efisiensi. Dua target utama yang akan segera direalisasikan setelah GP menjadi kawasan ekonomi khusus teknologi dan manufaktur adalah integrasi dengan jalan tol manjar Gresik, Surabaya, dan pengembangan jalur kereta api. Selain itu, pembangkit listrik tenaga surya, renewable energy, dan terminal LNG sudah masuk dalam blueprint development plan GP.